Intro Hampir sebagian besar warga yang tinggal di Kelurahan Tanjung Kasuari berprofesi sebagai nelayan. Di masa pandemi, mereka cukup kesulitan. Untuk membantu memulihkan ekonomi mereka, Kepala Distrik Maledumes menggerakkan warga untuk menjadikan lahan penduduk sebagai kawasan wisata. Inovasi ini muncul mengingat lokasi lahan penduduk saat ini sangat strategis. Dengan dihadirkan tempat wisata baru, pengunjung dapat melihat keindahan laut serta bersuah foto sepuasnya hanya dengan tarif Rp10.000. Kehidupan masyarakat di Tanjung Kasuari, Saoka, Suprau, itu nelayan, tapi nelayan tradisional. Dengan alat-alat penangkapan yang belum maju. Akhirnya, kami berpikir bahwa Tanjung Kasuari ini, Saoka, Suprau ini ada punya potensi alam. Kita tambah, memberi pemahaman masyarakat supaya mereka manfaatkan ini, sehingga mendatangkan orang dari luar itu menambah, kalau orang datang sudah menambah ekonomi rumah tangga mereka lagi. Program ini sangat didukung oleh wali kota Sorong. Kedepannya, lokasi wisata lahan warga tersebut akan dikembangkan lebih luas, dengan penambahan sejumlah sarana-prasarana yang memadai demi kenyamanan para pengunjung. Keluarabat Lahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Selamat menikmati.